Intro Sudah bayangkan ya ketika orang populerkan bahasa lidah misalnya Ya sudah tau bahasa Cakaraba itu ya Apakah gak ada yang selidiki kembali perjanjian baru Dan menemukan bahwa kata untuk bahasa lidah itu gak pernah ada Kata yang dipakai adalah kata untuk menunjukkan bahasa asing Heteros gloses Heteros gloses artinya apa? Artinya bahasa asing Dan kata bahasa asing ini dipakai untuk orang yang memakai bahasa lain dengan bahasa bangsa kita Kalau ada orang Mesir datang ke Yerusalem lalu mereka pakai bahasa Mesir Dia sedang pakai heteros gloses Heteres, heterais tulisannya Heteros gloses Heteros gloses artinya bahasa asing, that's it Sudah ngomong Korea ke Paulus, Paulus bilang kamu pakai heteros gloses Dan heteros gloses diterjemahkan bahasa lidah apalagi bahasa roh Sekarang sudah bayangkan bagaimana menggelikannya Kalau sudah lihat kursus-kursus bahasa mengatakan Mengajarkan bahasa roh Korea, bahasa roh Inggris, bahasa roh Perancis Aneh ya Kenapa aneh? Karena kata heteros gloses diterjemahkan bahasa roh Dan itu terjemahan yang salah Jadi harusnya diterjemahkan apa? Bahasa asing Bahasa asing kan bisa berarti bahasa negara lain Exactly Ini sedang bicara bahasa lain Bahasa asing Bukan bahasa aneh Ketika Paulus mengatakan kamu tahu tidak saya bisa bahasa lebih banyak dari kamu Itu bukan berarti Paulus bilang saya bisa cakaraba-cakaraba loh Yang Paulus katakan adalah Kamu bisa berapa bahasa asing? Saya juga bisa kok Kamu bisa bahasa Aram? Saya bisa bahasa Aram Kamu bisa bahasa Yunani? Saya bisa bahasa Yunani Saya bisa bahasa Romawi Paulus orang berkewargaan Roma Jadi sangat mungkin tafsirkan ke situ Paulus mengatakan kamu bilingual people Saya trilingual Tapi apakah itu membuat saya bangga? Enggak Saya gak akan pakai bahasa Romawi Untuk ngomong kepada orang Yunani Saya lebih suka ngomong lima kalimat yang dimengerti pakai bahasa orang itu Daripada pamerkan kemampuan bahasa saya Ya mirip lah ya, saudara juga gak akan terlalu menghargai saya kalau sekarang saya pakai Prancis Itu gak mungkin sih, tapi ya entah misalnya contoh saya pakai Ya saudara akan kurang menghargai dan saya cuma pamer Maka sebenarnya isu tentang bahasa lidah itu adalah isu yang dibuat belakangan Ketika ada gejala yang mirip dengan gejala penyembahan berhala Gejala kerasukan setan Saya gak main-main waktu bilang ini ya Orang yang dirasuk roh jahat cenderung untuk kehilangan kontrol Dan mengatakan kalimat-kalimat aneh Lalu ketika itu diadopsi masuk ke gereja terjadilah semua kekacauan Karena gak selidiki baik-baik kitab suci Aduh menyedihkan ya Saudara setan itu benar-benar pintar menipu dan ya gereja kena tipuan Karena kurang ada rambu Dan rambu yang hilang membuat kita menghina Tuhan dengan mengabaikan firmanya Lalu menemukan isapan jempol versi lain Versi syakarabaka atau versi apapun itu Nubuat bayang-bayang ke depan yang katanya bisa meramal atau versi tengking Haleluya Salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini Sebelum saya melanjutkan untuk mendanggapi video tadi Jangan lupa like dan subscribe Dan berikan komentar-komentar yang membangun Sobat-sobat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan Baru saja kita saksikan sebuah video Yang saya ambil dari komentar Kristen Yang berjudul KKR Palsu di Kota Kupang oleh Philip Antofa Kenapa disebut palsu? Karena dalam KKR itu ada Acara baptisan roh kudus dan juga baptisan selam Namun yang saya tanggapi kali ini masalah baptisan roh kudus Saya perlu menyampaikan ini Karena saya melihat Bapak Pendeta ini Menjelaskan tidak alkitabiah Atau tidak sesuai dengan dasar-dasar alkitab Sobat-sobat yang terkasih Pada hari Pentecostal dalam kisah para Rasul 2 ayat 4 Bicara tentang janji Bapak Atau menerima baptisan roh kudus Tujuan dari menerima baptisan roh kudus adalah untuk menerima kuasa Supaya kita bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi Jadi tujuan baptisan roh kudus itu Untuk menerima kuasa Tanda-tanda Ketika mereka menerima baptisan roh kudus Pada waktu pencurahan roh kudus Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu Mereka bisa mengerti sampai mereka bisa heran Kok mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa kami Makanya ada yang mengolok-olok Mereka itu mambuk anggur dan seterusnya Namun perlu kita ketahui Sudara kekasih Ketika seseorang menerima baptisan roh kudus Bisa saja dia menerima karunia-karunia Apa itu karunia-karunia? Bisa saja karunia iman Karunia kesembuhan Karunia mujizat Karunia bernubuat Karunia berbahasa roh Dan karunia menafsirkan bahasa roh Jadi jelas ada bahasa lain Yaitu bahasa manusia Bahasa yang bisa dimengerti Namun ada bahasa roh Bahasa yang tidak bisa dimengerti Kisah para rasul 10 ayat 46 Kisah rasul 10 ayat 46 Sebab mereka mendengar orang-orang itu Berkata-kata dalam bahasa roh Dan memuliakan Allah Lalu kata Petrus Jadi perhatikan ada bahasa roh Ini bukan bahasa lain Ini bukan bahasa manusia yang bisa dimengerti Sudara Beda dengan kisah rasul 2 tadi Mereka mendapatkan bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan roh itu Kepada mereka Kisah para rasul 10 ayat yang ke-6 Dan ketika Paulus menumpangkan tangan Di atas mereka Turunlah roh kudus Ke atas mereka Dan mulailah mereka Berkata-kata dalam bahasa roh Dan bernubuat Jadi Paulus menumpangkan tangan Berdoa untuk mereka bisa menerima Karunia roh kudus Nah saudara yang dikasih Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus Ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh Dan bernubuat Jadi perhatikan ada bahasa roh Dan ada bernubuat Jadi Alkitab ini menyatakan bahwa ada dua bahasa roh Dua macam bahasa roh Bahasa roh untuk bernubuat dalam kisah para rasul 2 Dan juga bahasa roh untuk bernubuat Bahasa roh untuk membangun diri sendiri Dalam 1 Korintus 14 Namun kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat yang 10 Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan bujisat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh Jadi karunia berkata-kata berbahasa roh Jadi bahasa roh itu karunia Ya itu bukan seperti bahasa yang Bapak bilang Bahasa-bahasa manusia Ya bahasa-bahasa yang ada dunia ini Tidak itu berbahasa roh Ya memang karunia saudara Jadi orang menerima baptisan roh kudus Bisa saja dia mendapatkan karunia berbahasa roh Karunia untuk menafsirkan Karunia untuk bernubuat 1 Korintus 12 ayat 28 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat Pertama sebagai rasul Kedua sebagai nabi Ketiga sebagai pengajar Selanjutnya mereka yang mendapat karunia Garis bawah mendapat karunia Untuk mengadakan mujizat Untuk menyembuhkan Untuk melayani Untuk memimpin Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh Jadi bahasa roh itu karunia Begitu banyak pendeta-pendeta pintar Yang saya melihat Mereka coba-coba menjelaskan Dengan teori Dan ujung-ujungnya Mereka katakan bahwa Bahasa roh itu Palsu Seolah-olah Alkitab ini salah Menulis Padahal Karunia-karunia itu ada Yang Tuhan kasih Jadi banyak pendeta Yang tidak mendapat karunia bahasa roh Mereka mulai menggunakan teori-teori Dan mengatakan bahasa rohnya Karismatik itu palsu Sementara mereka tidak bisa menunjukkan Bahasa roh yang asli Nah karena di dalam 1 Korintus 14 E2 ini sangat jelas Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Tidak berkata-kata kepada manusia Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti Bahasanya Oleh roh Ia mengucapkan hal yang rahasia Berhatikan Tidak ada seorang pun yang mengerti Karena memang ini bukan bahasa dunia Masa bahasa dunia Orang tidak mengerti Tidak ada seorang pun yang mengerti Karena ini bahasa roh Yang datang daripada Tuhan Yaitu Karunia Jadi bahasa roh ini Bukan bahasa dunia Bukan bahasa-bahasa asing Nah jadi Banyak pendeta Coba-coba menjelaskan Tapi menggunakan teori Dan akhirnya Punya kesimpulan Bahwa bahasa roh ini Palsu Tapi tidak bisa menunjukkan Yang asli Ya jadi saya Pesankan Supaya Saudara-saudara pendeta-pendeta Yang tidak mendapat Karunia bahasa roh Tolong teliti kembali Dan tunjukkan Yang asli Supaya yang Palsu ini Orang-orang karismatik Tidak boleh pakai Tapi mereka pakai yang asli Ya Nah saudara Ayat yang keempat Dari 1 Korintus 14 Siapa yang berkata-kata Dengan bahasa roh Ia Membangun dirinya sendiri Tetapi siapa yang berbuat Ia membangun jemaat Siapa yang berkata-kata Dalam bahasa roh Itu membangun dirinya sendiri Nah tapi Kalau orang yang berbuat Itu membangun jemaat Dalam doanya Dia berkata Tuhan berkata Orang yang begini-begini Dan ternyata Itu menyentuh hatinya Dan membuat orang itu sadar Nah itulah karunia Untuk Berbuat Makanya di ayat yang kelima Dalam 1 Korintus 14 Aku suka Supaya kamu semua Berkata-kata dengan Bahasa roh Tetapi lebih Daripada itu Supaya Kamu Berbuat Sebab orang yang Berbuat Lebih berharga Daripada orang yang Berkata-kata dengan Bahasa roh Kecuali kalau orang Itu juga Menafsirkan Sehingga jemaat Dapat dibangun Jadi bahasa roh Itu ada Namun Orang-orang Tidak bisa Pastikan Yang aslinya Seperti apa Jadi kerjanya Cuma hanya Mengakimi Kerjanya Cuma hanya Berkata Itu sesat Itu palsu Tapi tidak bisa Tunjukkan Karena memang Tidak ada teorinya Karena ini bukan Datang dari manusia Sehingga ada teori Ya saudara Tapi kalau datang dari Tuhan Memang orang tidak bisa Mengerti Kecuali ada yang Bisa menafsirkannya Tuhan Kasih karunia Untuk menafsirkan 1 Korintus 14 6 Jadi saudara-saudara Jika aku datang Kepadamu Dan berkata-kata Dengan bahasa roh Apakah gunanya Itu bagimu Jika aku tidak Menyampaikan Kepadamu Pernyataan Allah Atau Pengetahuan Atau Nubuat Atau Pengajaran Jadi disini Paulus sementara Mengajarkan Supaya Orang-orang Jangan hanya Kejar karunia basroh Kejar karunia basroh Tapi Tidak mengajar Apa itu Nubuat Atau Pengajaran Supaya Itu Membuat Banyak orang Bertumbu Dan mengerti Tentang Rencana Allah Jadi Jangan sampai Hanya banyak orang Sibuk Sibuk Kejar basroh Paksakan Untuk basroh Nah itu Salah Saudara Karena Basroh Itu karunia Tuhan kasih Kita tidak bisa Paksakan Saudara Ya Itu karunia basroh Bukan datang Dari organisasi Gereja Bukan datang Dari sinode Itu Karunia Jadi Tuhan Mau kasih Ya Tuhan Kasih Kita tidak bisa Paksakan Itu dalam Kehidupan Kita Saudara Jadi Jangan kejar Karunia Basroh Tapi tidak Kejar Pengajaran Tidak Kejar Hal-hal Yang membangun Nah itu Semuanya Tidak ada Gunanya Makanya 1 Korintus Amperluat S.M. Demikian Juga Kamu Yang berkata-kata Dengan basroh Jika Kamu Tidak Mempergunakan Kata-kata Yang jelas Bagaimana keorang Yang dapat Mengerti Apa Yang kamu Katakan Kata-katamu Sia-sia Saja Kamu Ucapkan Di udara Jadi Kalau orang Menggunakan Basroh Walaupun Itu dari Tuhan Tapi Kalau dia Tidak Menyampaikan Penafsirannya Dalam Pimpinan Ruh Kudus Maka Itu akan Sia-sia Makanya Lebih bagus Dia pakai Di kamar Dalam Doa-doa Pribadi Karena Itu Membangun Dirinya Sendiri Makanya Dalam 1 Korintus 14 Ayat 13 Karena Itu Siapa Yang berkata-kata Dengan Basroh Ia harus Berdoa Supaya Kepadanya Diberikan Juga Karunia Untuk Menafsirkannya Jadi Basroh Itu ada Basroh Ini Berbeda Dengan Bahasa Manusia Berbeda Dengan Bahasa Bahasa Jerman Bahasa Inggris Beda Kalau Bahasa Di dunia Ini Pasti Orang Mengerti Tapi Dari Awal Tadi Alkitab Berkata Tidak Ada Yang Bisa Mengerti Cuma Tuhan Kecuali Tuhan Kasih Karunia Untuk Menafsirkannya Makanya Di Ayat 14 Dari 1 Korintus 14 Sebab Jika Aku Berdoa Dengan Basroh Maka Rokulah Yang Berdoa Tapi Akal Budiku Tidak Turut Berdoa Jadi Jelas Basroh Itu Ada Kalau Dia Ngomong Bahasa Roh Akalnya Pasti Diam Kalau Dia Ngomong Bahasa Indonesia Roh Diam Dia Ngomong Bahasa Jerman Roh Pasti Diam Jadi Jelas Ada Bahasa Roh Jadi Pendeta Itu Berkata Seperti Ada Kerasukan Setan Dengar Bapak Mama Yang Saya Kesihi Kerasukan Setan Itu Orang Tidak Sadar Tapi Orang Penuh Rokulus Itu Tingkat Kesadarannya Tinggi Dia Mau Berhenti Tidak Bisa Karena Rokulus Sementara Bekerja Dalam Hidup Jadi Beda Kerasukan Setan Dengan Penuh Rokulus Itu Beda Sebab Itu Sekali Lagi Tunjukkan Yang Asli Supaya Yang Palsu Itu Hilang Kalau Memang Pasro Yang Sekarang Menurut Banyak Pendeta Pendeta Itu Salah Tunjukkan Yang Asli Supaya Yang Benar Itu Dipakai Tuhan Yesus Kristus Yang Berkati Haleluya